Intro Berikut hasil pertandingan Piala Asia U23 2024 Matchday ketiga Arislasa tanggal 23 April 2024 Uzbekistan berhasil menang 3-0 versus Vietnam Kuwait berhasil menang 2-1 versus Malaysia Berikut daftar klasemen sementara Piala Asia U23 2024 Untuk grup A, di peringkat pertama ada Qatar dengan torehan 7 poin Dan di peringkat kedua ada Indonesia dengan torehan 6 poin Untuk grup B, di peringkat pertama ada Korea Selatan dengan torehan 9 poin Dan di peringkat kedua ada Jepang dengan torehan 6 poin Untuk grup C, di peringkat pertama ada Iraq dengan torehan 6 poin Dan di peringkat kedua ada Arab Saudi dengan torehan 6 poin Dan terakhir untuk grup D, di peringkat pertama ada Uzbekistan dengan torehan 9 poin Dan di peringkat kedua ada Vietnam dengan torehan 6 poin Berikut daftar top score sementara Piala Asia U23 2024 Di peringkat pertama ada Lyung Jun dari Korea Selatan dengan torehan 3 gol Di peringkat kedua ada Ayman Yahya dari Arab Saudi dengan torehan 3 gol Dan di peringkat ketiga ada Abdullah Radib dari Arab Saudi dengan torehan 3 gol Berikut daftar top asis sementara Piala Asia U23 2024 Di peringkat pertama ada Lee Taesok dari Korea Selatan dengan torehan 3 asis Di peringkat kedua ada Amadoli Kamolov dari Tajikistan dengan torehan 3 asis Dan di peringkat ketiga ada Haita Masari dari Arab Saudi dengan torehan 2 asis Berikut jadwal pertandingan Piala Asia U23 2024 Babak 8 besar hari Kamis tanggal 25 April 2024 Qatar versus Jepang Di gelar di stadion Yasin Bin Hamad Kickoff mulai jam 21.00 Waktunya sebagian barat Live di iNews TV Berikutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 Akan ada pertandingan antara Korea Selatan versus Indonesia Di gelar di stadion Abdullah Bin Nasher Kickoff mulai jam 00.30 Waktunya sebagian barat Live di RCTI Ujbekistan versus Arab Saudi Di gelar di stadion International Khalifah Kickoff mulai jam 21.00 Waktunya sebagian barat Live di iNews TV Dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Akan ada pertandingan antara Irak versus Vietnam Di gelar di stadion Saud Bin Abdul Rahman Kickoff mulai jam 00.30 Waktunya sebagian barat Live di RCTI D giil broadband Di gelar di stadion Di gelar di stalls